Halo conference, di soal ini diketahui tabel percobaan laju reaksi berikut untuk percobaan 1, 2, dan 3 diketahui konsentrasi NO, konsentrasi BR2, dan laju reaksinya. Yang ditanya rumus persamaan laju reaksi yang benar adalah, laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk reaksi persatuan waktu. Satuannya adalah molar per detik, contoh terdapat reaksi umum AA plus BB membentuk CC plus DD. Untuk perbandingan laju reaksi Z tersebut, A banding B banding C banding D sama dengan perbandingan koefisiennya. Kemudian untuk laju reaksinya, V sama dengan minus, maaf, plus minus 1 per koefisien dari Z masing-masing pada persamaan reaksi, dikalikan dengan delta konsentrasi Z tersebut per delta T. Untuk tanda negatif di sini menunjukkan bahwa konsentrasi A dan B sebagai reaktan berkurang dengan berjalannya waktu reaksi, kemudian tanda positif menunjukkan bahwa konsentrasi C dan D sebagai produk bertambah dengan berjalannya waktu reaksi. Dan V ini, laju reaksi merupakan besaran yang selalu bernilai positif. Untuk persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat M, dikalikan dengan konsentrasi B pangkat N. Untuk K ini adalah tetapan laju reaksi, M dan N ini adalah order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B. Kita akan menuliskan persamaan laju reaksi yang benar, jadi kita harus mengetahui order reaksi terhadap NO dan Br2. Di sini untuk mengetahui order reaksi terhadap NO, kita cari konsentrasi Br2 yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3, jadi kita bandingkan di sini V2 per V3. Untuk V2 adalah K dikalikan dengan konsentrasi NO yang kedua dipangkatkan M, order reaksi terhadap NO, dikalikan dengan konsentrasi Br2 yang kedua dipangkatkan N. N ini adalah order reaksi terhadap Br2. Kemudian V3 adalah K dikalikan konsentrasi NO yang ketiga dipangkatkan M, dikalikan dengan konsentrasi Br2 yang ketiga dipangkatkan N. Tanya kita coret di sini, kita masukkan nilainya untuk V2, 4,8 molar per second, kemudian V3-nya 9,6 molar per second, kemudian untuk konsentrasi NO yang kedua, di sini 0,1 molar dipangkatkan M, order reaksi terhadap NO, kemudian konsentrasi NO yang ketiga, 0,2 molar dipangkatkan M. Lalu untuk konsentrasi dari Br2 yang kedua dan ketiga sama, 0,2 molar masing-masing dipangkatkan N, order reaksi terhadap Br2. Kita coret di sini, jadi kita dapatkan 4,8 per 9,6 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat M. Kita coret lagi, jadi kita dapatkan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat M, maka nilai M-nya di sini order reaksi terhadap NO adalah 1. Kemudian untuk mengetahui order reaksi terhadap Br2, di sini kita cari untuk konsentrasi NO yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2, jadi kita bandingkan di sini V2 per V1, sama dengan untuk V2-nya adalah K dikalikan konsentrasi NO yang kedua dipangkatkan M, dikalikan dengan konsentrasi Br2 yang kedua dipangkatkan N. Kemudian V1-nya adalah K dikalikan konsentrasi NO 1 pangkat M, dikalikan dengan konsentrasi Br2 1 pangkat N. Kita coret K-nya di sini, kita masukkan nilainya masing-masing, untuk V2-nya adalah 4,8, V1-nya adalah 2,4 molar per second. Kemudian konsentrasi NO yang kedua dan yang ke-satu sama, 0,1 molar masing-masing dipangkatkan M. Kemudian untuk konsentrasi dari Br2 yang kedua adalah 0,2 molar, konsentrasi Br2 yang ke-satu adalah 0,1 molar. Di sini masing-masing dipangkatkan N order reaksi terhadap Br2. Kita coret di sini, jadi kita dapatkan 4,8 per 2,4 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat N. Kita coret lagi, jadi kita dapatkan 2 sama dengan 2 pangkat N, maka nilai N order reaksi terhadap Br2 adalah 1. Jadi kita bisa menuliskan untuk persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi NO pangkat M. Di sini M-nya adalah 1, order reaksi terhadap NO, dikalikan dengan konsentrasi dari Br2 pangkat N. Order reaksi terhadap Br2 juga 1 di sini, jadi semuanya sama-sama pangkat 1. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.